Halo Sobat Cuan, pasti udah gasing lagi kan dengan istilah pasar modal? Nah, sebenarnya pasar modal itu apa sih dan apa manfaat kehadirannya bagi negara, investor, perusahaan, dan masyarakat? Yuk, simak video ini sampai habis ya! Pasar Modal Sebenarnya untuk apa sih pasar modal itu ada dan apa keuntungannya bagi masyarakat? 4 emiten dan negara Yang pertama, sarana investasi bagi investor Sebagai masyarakat, kita dapat menempatkan modal atau dana kita sebagai investasi di pasar modal Dengan begitu, kita dapat disebut sebagai investor Yang kedua, meningkatkan pendapatan bagi negara Negara akan menerima pajak dari dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham Nah, dari sana otomatis pendapatan negara pun bisa meningkat Yang ketiga, sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan Bagi perusahaan atau emiten dapat menyebarkan kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat Dan begitu, perusahaan dapat suntikan dana segar dari investor Untuk digunakan sebagai ekspansi atau keperluan lainnya Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Dengan suntikan modal yang didapatkan oleh perusahaan Maka, aktivitas dari perusahaan itu sendiri juga akan meningkat Nah, seiring dengan peningkatan aktivitas yang terjadi Pasti membutuhkan tenaga kerja yang baru Yang kelima, sebagai indikator perekonomian negara Untuk mengukur perekonomian dari suatu negara Baik atau tidaknya bisa dilihat dari aktivitas di pasar modal Semakin banyak transaksi yang terjadi Berarti hal tersebut menerakan bahwa aktivitas perekonomian di negara tersebut memang baik Namun, jika sedikit transaksi yang terjadi Ada kemungkinan aktivitas perekonomian di negara tersebut sedang kurang baik Di Indonesia saat ini hanya ada Bursa Efek Indonesia atau BEI Yang ditetapkan sebagai pasar modal di Indonesia BEI sendiri merupakan penggabungan dari dua bursa yang pernah ada di Indonesia Yakni, Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES Sebutan lain dari BEI adalah IDX Nah, itu tadi mengenai pasar modal dan manfaatnya bagi negara, investor, perusahaan, dan masyarakat Sangat berpengaruh ya bagi perekonomian di Indonesia Nah, kalau kalian ingin mendapatkan edukasi lainnya mengenai pasar modal, saham, dan instrumen investasi lainnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Sampai jumpa di video Stocknow selanjutnya Stocknow, get to know Stocknow